Oh iya masuk ya kita masuk ke struktur kontrol nih sekarang di halaman sedih halaman 33 Nah kita bikin kelas baru dengan nama apa ya decision lah decision nah ini kita bikin ya Ingat nih anak-anak nih di halaman 33 LKS kalian buka jadi saat sekalian pelajari gitu kan nih kalau ada digunakan untuk mengatur jalan program terdapat dua jenis struktur kontrol yang dapat digunakan yaitu kontrol pemilihan dan kontrol perulangan struktur kontrol pemilihan adalah pernyataan dari Java yang mengizinkan user untuk memilih dan mengeksekusi blok kode yang spesifik dan mengabaikan blok kode yang lain kontrol pemilihan dalam sebuah program dapat menggunakan statement if untuk memilih beberapa operasi untuk dieksekusi berdasarkan beberapa pilihan terdapat tiga jenis statement if statement if aduh libet-libet sorry-sari kawan yaitu if if else dan if else if jadi yang pertama ini adalah statement if nih bentuk statement if adalah yang paling sederhana nih statement if ini akan menentukan sebuah pernyataan yang akan dieksekusi jika dan hanya jika persyaratannya bernilai benar untuk dasar dari statement if diperhatikan loh sebagai berikut nah disini kan kalau di halaman 33 kan kalian bukan if if boolean expression kan lalu statement nya apa nah contohnya seperti ini gini eh kita publik publik ke fungsi mainnya dulu nah disini di contohnya itu kita menginisialisasinya dengan tipe data double lalu variablenya nilai lalu nilai atau value atau nilai dari variable nilai adalah 80 sorry nah setelah itu ini kita pakai statement if statement if ini kan kalian pasti belajar dong bahasa Inggris nah if itu adalah bahasa Indonesia nya adalah jika gitu kan nah kalau di bahasa Indonesia Indonesia in atau dengan logika bahasa Indonesia tuh jika nilai jika variable nilai lebih mempunyai nilai lebih dari sama dengan 75 maka cetak atau sistem dot out dot pin len lulus nah nah mari disini kita cetak gitu kan eh 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 kita kita mencetak ini nah cetakan yang keluar adalah lulus kenapa seperti itu kenapa seperti itu jadi eh nilai ini mempunyai nilai 80 kan nah jika ini kan if itu tadi saya udah bilang jika nilai mempunyai nilai atau value lebih besar dari atau sama dengan 75 maka cetak lulus gitu jadi kalau misalnya kalian bertanya eh if itu apa tuh if itu bisa dibilang kayak perbandingan juga tapi dia ini tuh kayak lebih 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 jelas misalnya nih perbandingan ini nih jika kalian punya duit maka kalian akan jajan jika kalian tidak punya duit ya maka kalian gak bisa jajan modelnya seperti itu jadi jika ini nih untuk perbandingan juga tapi dia dilengkapi dengan statement statement nya apa ya itu terserah kalian misalnya eh kalian ini kan gini ya eh nilai jika 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 nilai mempunyai value lebih dari atau sama dengan 75 misalnya kalian mau apa nih di sini misalnya eh nilai nilai kalian mau diganti nilai kalian mau diganti nih sama dengan 100 gitu kan nah jika nilai kalian lebih 80 maka kalian eh sorry jika nilai kalian lebih dari 75 maka nilai kalian akan terganti menjadi 100 misalnya misalnya seperti itu nih yang saya ini jadi contoh gampangnya eh statement if ini digunakan untuk perbandingan dan eh apa sih yang terjadi setelah perbandingan itu jadi kalau bedanya dengan yang sebelumnya itu kan hanya true atau enggaknya aja gitu kan nah kalau if ini kalau misalnya ini dia true dia jalani yang ini nah di bawahnya ada statement if else gitu kan di sini eh statement if else digunakan apabila ingin mengeksekusi beberapa pernyataan dengan kondisi true dan pernyataan yang lain dengan kondisi false berikut statement if else sebagai berikut nah ini kita tinggal tambahin aja nih tadi kan eh lulus kan nah ini kan seperti ini tadi awalnya nah kita tinggal tambahin aja eh ingat di sini cara penulisan statement if else itu eh pertama tulis if nya dulu lalu tanda kurung buka sama tutup sama turung kurung tutupnya lah pastinya nah terus perbandingannya apa nih gitu lalu di sini jangan lupa kurung kurawal gitu jangan lupa juga ditutup nah gimana untuk statement if else ini ini tinggal tambahin else aja di sini ingat eh di bawah kurung kurawalnya si else jangan di atasnya pokoknya eh ini kan bisa dibilang bungkusan ya bungkusan gitu kan ini harus keluar dari bungkus gitu itu else gitu tidak lulus kita cetak eh sistem dot out dot print n tidak lulus nah ini yang terjadi misalnya nih ini kan perbandingannya jika jika nilai apa sih nilai variable nilai mempunyai value lebih dari atau sama dengan 75 maka dia akan mencetak lulus kalau nah disini ada lagi nih lanjutannya nih nah kalau salah maka dia tidak dia mencetak tidak lulus gitu coba nih kita kita ganti jadi misalnya tadi kan kita udah ngeliat sendiri nih kalau nilainya 80 kan lulus gitu kan eh gimana kalau ini nilainya kita ganti jadi 60 apa yang akan terjadi tentunya eh if else ini akan jadi satu nih maksudnya tuh eh dia akan akan membandingkan gitu sama nah kita ulangi lagi nih jika value dari nilai lebih dari atau sama dengan 75 maka cetak lulus nah disini ada lanjutannya nih jika salah atau tidak memenuhi persyaratan if maka cetak maka cetak tidak lulus gitu kita cobaran tentunya hasilnya yang akan diterima adalah tidak lulus atau hasil yang di output itu tuh tidak lulus jadi kalian harus perhatikan nih rangka if else itu eh seperti ini kerangka if else if lalu eh perbandingannya apa terus jangan lupa kurung kurawal tuh kurung kurawalnya harus harus dua seperti ini ya nah lalu kerangka else juga else kita tulis aja else gitu kan kenapa pak kok si else ini eh apa namanya eh kenapa si else ini nggak ada bollen expressionnya gitu nah karena si else bollen expression yang di terima si else itu dari si if jadi misalnya kalau if tidak memenuhi else yang akan eh jalan gitu jangan lu kenapa pak beda kok if pakai tanda kurung si else enggak soalnya bisa dibilang else nya ini menerima perbandingan dari si if kalau misalnya if nya tidak memenuhi maka larinya ke else gitu lalu eh kerangka dari else ini tinggal kurung kurawal aja lalu enter pastikan juga kurung kurawalnya tuh dua jadi membentuk bungkusan gitu jadi ini bolehannya apa atau perbandingannya apa di sini eh di else ini eh hasil yang salah dari perbandingan tersebut gitu kalau benar ya statement ini kalau benar eh statement benar nah kalau misalnya nah jadi bisa dibilang kalau eh suatu saat di sini nih jika perbandingan benar maka lari ke sini namun kalau salah larinya akan ke statement yang salah gitu jadi eh tergantung nih gimana kalian nangkapnya gitu itu eh nah kalau eh ada lagi nih eh namanya statement statement eh if langsung if else if gitu kan sorry nah bedanya nih misalkan kalian begini nih eh tadi udah kan nah tadi kan seperti ini kan nah kalau ini ini ditambahin if maka bolean expressionnya itu nambah lagi gitu ini tuh eh else if ini eh dia tuh perbandingan yang dibandingin lagi dari salah misalnya seperti ini ya ini kan nilainya 60 jika nilai eh ini kita ganti sebagai grade nih misalnya grade a grade a gitu kan nah ini grade b kita ganti nih statementnya jadi grade b eh 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 statement if else if ini nah misalnya kan kalian nih eh begini kan ceritanya seperti ini nah ini eh perbandingannya seperti ini kan dari awal jika nilai dari 75 sorry jika nilai lebih atau sama dengan 75 maka dia akan mencetak grade a namun jika salah dibandingkan lagi namun jika salah bedanya dengan yang sebelumnya itu kalau salah yang langsung langsung misalnya kalau if nya salah nih dia langsung akan mencetak statement ini nih nah kalau else if ini kalau salah misalnya nilai ini kan salah nih tentunya dia akan lari ke else kan nah namun else if ini bedanya akan dibandingkan lagi kalau salah nah jika nilai eh lebih besar atau sama dengan 60 maka nilai yang dihasilkan adalah grade b gitu hasil yang akan dikeluarkan adalah grade b namun kalau salah dua-duanya apa yang akan terjadi ini kita bikin else lagi misalnya sistem .out.print Anda tidak lulus misalnya gitu kan jika nih nilai kalian lebih sorry nilai kalian nilai kalian nih ceritanya 60 kan disini nih yang saya sudah blog ini nilai kalian 60 lalu dibandingkan disini jika nilai lebih besar atau sama dengan 75 maka cetak grade A namun kalau salah dibandingkan lagi apakah nilai yang salah tersebut lebih besar dari atau sama dengan 60 ternyata ternyata pas dibandingkan pas dibandingkan untuk kedua kalinya nilainya itu benar sama dengan 60 berarti cetak grade B gimana kondisinya kalau 50 nah ini kan 50 kan bisa dibilang nilai merah gitu kan nilai tengah-tengah lah gak merah sih nah dibandingkan lagi nih apakah value dari nilai lebih besar atau sama dengan 75 tentunya salah kan lari ke sini nih lari ke else if nya lalu di else if ini dibandingkan lagi apakah nilai yang salah dari if awal itu lebih besar dari atau sama dengan 60 jawabannya kan salah tuh ya jawabannya kan salah tuh wah pas dibandingkan untuk kedua kalinya ternyata nilainya gak lebih dari 60 maka langsung angkan mencetak eh anda tidak lulus jadi jadi bisa dibilang ini perbandingan yang pertama jika perbandingan pertama sorry jika perbandingan pertama dia benar maka dua ini gak kepake nih nih else if dan else nya gak kepake nah kalau misalnya salah gitu kan nilainya salah maka akan lari kesini dulu nih dibandingkan lagi untuk kedua kalinya wah ternyata benar nilainya tuh lebih dari 60 atau sama dengan 60 gitu kan yaudah dua ini nih if dan else nya itu yang ini nih jadi gak kepake dia nah gimana ceritanya kalau salah semua jadi sorry ya bener salah dua-duanya perbandingan satu dia salah perbandingan dua dia salah nah larinya kemana larinya akan ke perbandingan ketiga sorry langsung ke langsung ke mencetak apa yang salah tersebut gitu maksudnya bukan perbandingan ketiga tapi langsung mencetak apa yang salah dari perbandingan satu dan perbandingan dua nah mungkin mungkin untuk statement if else dan if else if itu cukup sampai disini terima kasih bye 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 terima kasih terima kasih